Ikuti perkembangan umat kita dari waktu ke waktu, beberapa tahun belakangan ini Bapak-Ibu banyak sekali orang-orang Islam yang murtad. Angka kemurtadan orang Islam yang pada murtad di setiap negara terus meningkat, mengerikan sekali. Selalu Bapak-Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, penyesatan memang ada, tetapi cilakalah mereka yang membuat penyesatan itu. Iblis hadir menyerupai domba, tetapi oleh hikmat dan kasih karunia roh kudus yang menyertai kita, dari buahnya lah kita boleh mengerti dari pengajaran-pengajaran yang diberikan kepada setiap orang. Kita simak setiap video yang ada dengan membuka hati, membuka mata, dan membuka telinga, supaya kita beroleh pengajaran dan pembelajaran dari setiap apa yang boleh kita simak. Angka kemurtadan orang Islam yang pada murtad di setiap negara terus meningkat, mengerikan sekali. Kenapa? Karena mereka melihat banyak faktor. Satu, kekerasan, radikalisme, terorisme. Ya kan begitu? Kemudian tidak korupsi, kejahat-kejahatan. Kemudian juga tokoh-tokoh agama yang sering tersandung sekandal, hubungan seksual, korupsi, dan sebagainya. Dan hukum-hukum agama yang sudah tidak masuk akal. Sudah tidak masuk akal. Ini bukti dan fakta tsunami murtad yang mengatakan bukan saya, tapi fakta dan data yang mengatakan. Kita saksikan. Saya perhatikan dan saya ikuti perkembangan umat kita dari waktu ke waktu. Beberapa tahun belakangan ini, Bapak Ibu, banyak sekali orang-orang Islam yang murtad. Betul? Banyak sekali yang murtad. Bukan hanya dari kalangan orang-orang yang awam. Bukan hanya dari kalangan orang-orang yang miskin. Bahkan sampai kepada kalangan yang intelektual. Orang-orang yang berada secara ekonomi. Sekarang terjadi fenomena pengurtadan. Betul? Kenapa orang sampai terjadi murtad Ibu-ibu dan Bapak-Bapak? Sementara di satu sisi, ada juga saudara kita dari agama lain masuk ke dalam agama Islam. Kalau orang yang pindah dari agama lain ke dalam agama Islam ini. Kita lihat. Ini di Afrika. Di Rwanda. Semua orang yang berbicara tentang TMI, Total Member Involvement. Ini sangat menarik. Seribuan yang dibaptis. Sampai dibaptisnya, bukan di kolam lagi. Tapi di danau, dibaptisnya. Ini fakta. Bukan karangan. Bukan mengaku-ngaku saja. Cuma sebiji saja yang mengalaf. Wah, kayaknya ribuan. Ini ribuan. Di Rwanda, Afrika. Seen them following through with the commitment they've made. And going into the water for baptism. And they all look so excited and happy. I see this as a revelation from God. Every member involved. Every member becoming a site. Every member bringing at least one soul to Christ. This is the way we'll prepare the world for the coming of Jesus Christ. It is such a privilege for me to be a part of this amazing event here in Rwanda. It's my first time to actually have my own evangelistic meeting. And I am living proof that God will give you the strength. He will give you the power. And the courage to do whatever He asks you to do. It has been such a blessing. I feel like I'm the one who has been the most blessed by participating. And it's just thrilling to see the people's response to the love of God. And it's just, it's very encouraging and inspiring for me to be here. You can imagine what the Holy Spirit is able to do in our division territory. If all unions would adopt this approach of TMI, Total Member Involvement. Because the secret of all what you see here is truly that every member was requesting to bring at least one person into these meetings. And support him, nurture him until he can be baptized. And this is what is happening. So we want to see this happen in the whole division. Every union, every conference, every local church participate so that we can see. To see a baptism of a world war saying of... Ini di Filipina. Terutama yang menjadi pengikut-pengikut daripada pemimpin muslim di Moro. Terutama di Moro. Ya, yang Islam garis keras. I have a brand new man in the sight of God, and I believe that what I used to do this one, I won't go back to it. I thank God for this church, and I pray until death do me part. I will never leave this church. September 7, 2019, also marks the 10th anniversary of Brother Eduardo V. Manalo's blessed leadership as the executive minister of the Church of Christ. Greetings to our executive minister, Brother Eduardo Manalo. I want to tell you, thank you for the work that you are doing. I love him because he's a man of heart. He's a caring person. I pray that you will continue to do the work to save lives on the date of judgment. Thank you very much, Eddie. Thank you. God bless you. Music 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 Di Israel sendiri banyak warga Palestina yang dibaptis Dan warga Jordania ini di sungai Jordan Terima kasih telah menonton 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 Selamat menonton Dan Dan ketakutan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Afrika itu Terima kasih Afrika Apakah Allah Dan 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 Jadi apa yang Negara Tuhan tidak Dan Dan Itulah Dan Mungkin Kenapa Yang sudah Jibril Jibril Jadi Ini Jibril Dan Dan Jibril Pesan Jibril 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 Yang Jibril 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 J oatmeal Jibril Sekarang Markas Tentu Untuk stop, berhenti. Yuk kita damai. Enggak usah bertengkar. Berebut sorga dan sebagainya. Itu hak priogratif Tuhan. Biarkan Allah yang menentukan. Yuk kita berganteng tangan, bersahabat, bermesrah. Ya, baik. Itu ya sepanjang kepanjangan. Kawan-kawan kalau mau nonton, langsung aja nonton di channelnya Buya. Jadi, itu ketanggapan Buya ketika dia dicimaki. Tapi dia hanya memberitakan kebenaran. Ya. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Dukung terus channel Hati Yang Gembira dengan cara like, komen, dan subscribe. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.